Tren kendaraan listrik yang sedang naik down saat ini telah memicu para produsen otomotif dalam meluncurkan produk kendaraan berbasis listriknya. Bukan hanya mobil pribadi dan motor listrik saja, kini banyak produsen otomotif juga meluncurkan kendaraan niaga dan juga bus. Misalnya, seperti SMK yang baru saja membuat geberakan produk lain van listrik Bima EV di pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2023 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Terdapat dua varian yang dipamerkan oleh pabrikan buatan lokal ini yaitu Bima EV Cargo Van yang menjadi mobil niaga dan Bima EV Mini Bus untuk kendaraan penumpang. Kedua jenis mobil ini tentunya bisa menjadi penantang bagi DFSK Glora E yang juga memiliki varian blind van dan mini bus. Secara spesifikasi, Bima EV Cargo Van dan Bima EV Mini Bus memiliki dimensi panjang 4.495 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.990 mm. Sementara untuk DFSK Glora E, blind van dan mini bus-nya memiliki panjang 4.500 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 2.000 mm. Artinya, DFSK Glora E sedikit lebih tinggi dan panjang jika dibandingkan dengan Bima EV. Meski begitu, untuk lebar keduanya memiliki ukuran yang sama. Sementara untuk baterai, Bima EV juga telah dibekali baterai ternanilithium 49.1 kWh yang mampu hingga 300 km setiap 1 kali pengisian daya. Sementara itu, Glora E hanya memakai baterai ternanilithium berkapasitas 42 kWh yang mampu menempuh jarak 300 km. Untuk pengisian daya pada baterai produk SMK Bima EV juga dapat terisi dalam waktu 1 jam untuk quick charge dan 8 jam untuk slow charge. Sedangkan isi daya baterai Glora E perlu membutuhkan waktu 2,5 jam untuk quick charge dan 8 jam slow charge. Lebih jauh, untuk jenis motor listrik yang digunakan oleh Glora E dan juga Bima EV adalah permanent magnet Synchronous motor. Terkait harga, Glora E sudah mulai dipasarkan dengan kisaran harga 300 juta rupiah sampai 400 juta rupiah. Sementara untuk Bima EV mulai dipasarkan dengan bandrol 540 juta rupiah untuk model penumpang atau minibus, sedangkan untuk kargo mobil tersebut jual dengan harga 530 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!